Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpa rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kembali bibit unggul beritar 5.758 ya ingin tentunya terus membagikan sebuah pengalaman yang tak lain tak bukan berkaitan dengan peralpokatan ya sahabat ya sahabat memanfaatkan pekarangan yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu luas tapi memberikan nilai tambah secara keekonomian itu menunjukkan bahwa kita itu mendukung program pemerintah tentunya ya apa itu meningkatkan atau menyiapkan ketahanan pangan dengan kita memanfaatkan sisa-sisa lahan di pekarangan rumah untuk kita tanami tanaman-tanaman yang tentu secara keekonomian itu menghasilkan seperti kita tanami pohon yang satu ini ya alkukat tentunya ya ini jaraknya ini sahabat karena ya tadi ini sisa lahan rumah di depan rumah ya ini kita jaraknya hanya 3 meter ini ini aligator sementara ini super avocado atau dulu ada yang menamai kokongten nah ini seperti ini ya ini di usia yang masih 2 tahun lebih sedikit ya serentak ini dulu penanamannya antara aligator ini sama super avocado ini serentak ya cuma dulu lebih besar ini lebih besar super avocado saat ditanam itu tetapi secara waktu juga sama ini juga usia 2 tahun ini untuk berbuah yang kedua kali ya bisa lihat ya bunganya sampai di atas oh bunga semua ya bunga semua sahabat ini loh merata ini nah ini di lahan tetangga ya dulu kita kasih beberapa tahun untuk dilakukan penanaman dan ini hasilnya dulu disini sahabat rambutan ya sulit juga ya untuk berpindah kalau di blitar ini dari rambutan ke apalagi ke alpokat itu perlu benar-benar proses yang sangat panjang dulu ini ditanam itu dulu masih ada rambutannya ya dan setelah dulu berbuah yang pertama itu jadi ditebang nah apa saja yang sudah dilakukan untuk dua pohon ini dulu ada red Vietnam juga ya tapi karena satu dan lain hal itu mati red Vietnam nya ya dan yang masih ada itu ini ada aligator ya sementara disini ada super avokado lebat juga ya ini dia super avokadonya mantap ya buah yang kedua kali di usia dua tahunan ya masih dua tahunan ini sahabat dan ini gak neko-neko ya kenapa semua yang dipakai untuk merawat ini semua dari hasil sisa-sisa ya pupuknya ya pupuk sisa terus obat semprotnya juga obat semprot sisa sisa itu maksudnya kalau kita pulang dari sawah setelah nyemprot jagung atau tanaman apa padi nah itu ada sedikit sisa di tank itu sepulangnya kita pakai untuk nyemprot seperti ini ya memang kalau orang-orang di pedesaan itu ya orangnya gak neko-neko dalam hal perawatan apapun ya jadi kalau dibilangi yaudah pakai ini pakai ini yaudah itu dia dilaksanakan terkadang memang orang yang sukses itu tidak selalu bermodal tinggi tidak selalu berpendidikan tinggi ya tapi mereka-mereka yang melaksanakan segala sesuatu dengan tanpa beban dengan tanpa hitung-hitungan terlalu berhitung ya dan tentu dengan sedikit tetapi istikomah bisa dilihat hasilnya tidak kaleng-kaleng ya buahnya ini ya bunganya coba lihat dari ujung ke ujung bunganya itu super sangat lebat lah sampai di batang-batang utamanya itu muncul-muncul bunganya ya seperti ini ya sekali lagi memang saya terkadang berpikir bahwa yang sukses kalau bicara dalam hal berkebun itu ya itu tadi tidak yang selalu bermodal tinggi berpendidikan tinggi terkadang yang berpendidikan tinggi itu terlalu banyak teori ya teori dari A dipakai teori dari B dipakai sampai teori dari Z juga dipakai nah itu malah meletre hasilnya tapi-tapi ini ya ini cuma bertanya apa semprote apa pupuknya apa ya sudah dibilangi itu aja yang dari sawah kalau ada sisa tabur misal pupuk di bawahnya situ kalau ada sisa-sisa setelah nyemprot jagung nyemprot padi semprotkan nah nyatanya seperti ini sahabat ya dari itu bagi sahabat-sahabat yang hari ini mengawali untuk berkebun alpukat jangan berkecil hati ya sekali lagi berkebun alpukat itu suksesnya tidak selalu bermodalkan uang yang banyak harus benar-benar sangat paham ya minimal ada sedikit dasar saja ya dasar dalam hal berkebun alpukat itu ternyata ya itu tadi kalau dibilangi oh waktunya ini dilaksanakan pupuknya ini kasih lupa semprotnya ini kasih yaudah hasilnya seperti ini jadi sekali lagi teruslah untuk terus semangat untuk melaksanakan segala sesuatu dan sekali lagi banyak apa ada masukan-masukan itu bagus juga tetapi sekali lagi apa yang selalu kita sampaikan itu berdasarkan apa yang sudah kita lakukan di lapangan jadi jangan juga ketika konsultasi tapi katanya si A lah katanya si B kok begini begitu lah itu kan ya kurang etis menurut saya jadi itu jadi kalau ini hanya rutinitasnya dijaga airnya ini bisa dilihat ya selalu basah di airnya setiap hari kalau tidak banyak satu dua gayung nah itu penting kondisi di bawahnya itu selalu lembab ya kalau disini secara rata 5 liter ya dengan hasil yang benar-benar optimal ini pupuk kandang juga dilakukan kadang sebulan sekali kadang dua bulan sekali nah kemudian setelah itu penyempetan juga dilakukan secara konsisten sebulan dua kali ya ini tuh ya sahabat ya apa yang bisa saya mungkin itu ya sahabat ya apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpa riskinya oleh Allah SWT terus semangat untuk berbuat baik dan menepatkan kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap